Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai murid-murid teacher semuanya yang lagi ada di rumah Nah sekarang kita bahas lagi matanya berikutnya ya Yaitu tentang times Nah udah tau belum apa itu times? Udah ya? Nah times itu adalah waktu Jadi kali ini kita belajar tentang waktu Pasti kalian semua lagi bosan ya di rumah ya Karena stay at home aja lah So kita belajar tentang waktu Nah apa-apa aja yang perlu kalian ketahui tentang waktu Nah itu nanti ticet gambar dulu Agak aja gambarnya bagus ya Nah itu kita bagi dua kalau dalam English ya Nah kalau dari 1, 2 Nah dari jam dari 1 sampai 6 Berarti setengah jam yang pertama Itu nanti kita pakainya pas Ya apa itu pas? Artinya adalah lewat Oke Nah lewat maksudnya dari jam Jamnya Nah tapi kalau yang setelahnya Dari 6 berarti 7 7 8 9 10 11 Berarti bagian setengah lagi yang kesini Kita memakai tu Apa itu tu? Tu artinya adalah kurang Jadi kalau kalian mau bilang jamnya itu kurang Dari jam tepatnya ya Berarti nanti pakai tu Tapi kalau udah lewat Berarti pakainya pas Ya tapi kalau tepat gimana? Kalau tepat itu dia o O'clock Ya Kalau tepat o'clock Dan kalau lewatnya 15 menit Ya 15 menit itu kita sebut juga seperempat Ya seperempat ini Bahasa Inggrisnya adalah Quart A quarter Oke Kalau 15 menit udah 30 menit 30 menit sama dengan Setengah jam Ya Kalau 30 menit Ini namanya adalah A half Ini Inggrisnya ya A half Nah itu 30 menit Ya Terus apa lagi? Kalau dia tepat udah 15 menit udah 30 menit udah Nah kalau dia lewatnya 5 menit Ya 5 menit Maka dia jadi 5 Minutes ya Nah Oke Kalau 10 menit gitu selanjutnya 10 menit Kalau 20 menit berarti 20 menit Gitu Atau dicepikinkan aja disini Biar jelas ya Oke Dan Minutes 20 menit Itu 20 Minutes Nah 25 Menit Itu 25 Minutes Jadi itu dia ya Sekarang Coba kita bikin Jamnya dulu Misalnya Kita mau bikin disini Jamkongnya Jam 2 Jam 2 Tepat Nah Maka bahasa Inggrisnya apa? Nah Jam 2 2 bahasa Inggrisnya apa? Tuh ya Oke Jadinya Tuh Tepat apa tadi? O O O O O Jadinya Tuh O O O Oke Nah Kalau kejam maunya Misalnya 10 Jam 10 Lewat 15 Jam 10 Lewat 15 Berarti Cara yang pertama Berarti ini ceria Nah Yang pertama itu Kita dahulukan menitnya Jadi menitnya dulu yang pertama Baru nanti ke Kejamnya Ya Nah 15 15 15 itu sama dengan seperempat tadi Maka A quarter Oke A quarter Nah sekarang ini lewat atau kurang? Dari jam 10 nya Berarti kalau 10 Berarti kira-kira Seperti ini ya Nah Berarti udah lewat Kalau sudah lewat Berarti dia pakai pass A quarter pass Lewatnya dari jam berapa? Dari jam 10 Apa bahasa Inggrisnya 10? Yaitu Yaitu A quarter Pass Pass And Sorry Ini sama ketik Ya Eh salah ketik Sari-salah tuh Tulis Pass Nah Lanjut 10 Eh jangan 10 lagi 11 30 Ya 11 30 Berarti gimana? 30 menit Nah 30 menit berarti setengah menit Eh setengah jam Jadinya A half A half Ini lewat atau kurang? Dari jam 11 Le Lewat Makanya kita pakai pass lagi ya A half Pass Nah sebelas apa bahasa Inggrisnya? Yuk sebelas Ingat lagi Eleven Good A half Pass Eleven Sorry Nah itu tadi semua yang pakai pass Nah sekarang coba kita yang pakai two lagi Nah contohnya teacher maunya jam 8.45 Nah kalau jam 8.45 Berarti ini jamnya gimana? 15 menit lagi Kurang Atau 15 menit kurang dari jam 9 Ya kan? Nah maka teacher gunainya gimana? Nah bikin dulu a quarternya A quarter Nah kalau kurang tadi gimana? Kurang pakai two Iya pinter Nah a quarter Two Eight Alright Nah satu sampah lagi Misalnya pinter mau bikin 9.50 Jam 9 lewat 50 menit Nah 50 menit menuju jam 10 Berapa? Eh pasang jam 9.50 Menuju jam 10 Berapa menit lagi? 10 10 menit lagi Berarti 10nya itu yang kita bikin ya Jadinya 10 menit 10 menit 10 menit Oke 10 menit Lewat atau kurang? Tadi Kurang Nah kita tambahkan kejap setelahnya Eh sorry ini teacher salah ya Perhatikan lagi Nah a quarter A quarter two Berarti seperempat jamnya lewat kejam Seperempat jam lagi menuju jam 9 ya Oke Coba perhatikan lagi yang ini Ini ke jam 9 Karena kita tambah 1 jam setelahnya Kalau kurang ya Berarti bukan jam yang tertulis disini Tapi kita tambahkan 1 jam lagi ya Nah 9.50 Berarti 10 menit 10 menit Kurang dari jam 10 10 bahasa Inggrisnya 10 Nah jadi kalau udah bisa ya Nah itu Sekarang kita contoh Cara bikin dialognya Dialognya Berarti antara 2 orang Misalnya Ini exercise-nya ya Oke Antara Mom San aja San Dan momnya Nah San itu kan artinya Anak laki lah Laki Dia bertanya ke ibunya Jam berapa sekarang bu Nah gimana caranya Kalau kita nanyain jam Nah itu caranya gimana Kita pakai What time Jam berapa What time Is it now Nah what time Ini artinya tadi jam Berapa Nah jam berapa sekarang Nah dia nanya ke ibunya ya What time is it now Mem Bu Nah Apa jawabannya Kalau momnya jawab Jadi kalau What time is it now Jawabannya kita ambil aja Yang kata izinnya itu Kita balikkan dia ya Jadinya It Peace Oke Nah ini kalau kita artikan ini Sekarang Jam Misalnya sekarang itu jam Jam 8 Jam 8 Jam 8 tepat Nah maka it is 8 apa tadi 8 o'clock Oke Nah itu dia ya Jadi What time is it now Mal Kata anaknya Ibunya jawab It is 8 o'clock Nah sekarang Jam 8 ke 4 Oke Sampai sini bisa dimengerti ya Jadi kalau untuk menanyakan waktu Simple aja What time is it now Nah jawabannya It is 8 o'clock Atau sekarang jam 11 It is 11 o'clock Sekarang jam 10.15 Berarti it is A quarter Past 10 Oke Nah sampai situ Teacher harap Kalian semua ngerti ya Sama penjelasannya Dan Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum